Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Gulabrak channel selamat pagi saat ini kebetulan saya sedang berkunjung ke kebun tempatnya seorang pemuda nih yang rela risen dari pabrik kemudian memutuskan untuk membudidaya jambu kristal lihat Bang dibuka Bang dibuka bang widi mantap sekali sangat bagus sekali masih sedang mengkal itu ada yang pesan buat merujak yang berjualan di pinggir jalan itu pesannya sama dia dan pinggir jalan yang suka dijual jambu-jambu kristal ada yang besar tadi saya lihat sebelah sini memang gak dibungkus juga gede banget sengaja Wow kita lihat widi mantap sekali guys ini belum dibabat ya karena emang dia sibuk di luar sana kita lihat Bang ini jenis apa nih kristal merah apa putih putih white kristal putih guys wuh luar biasa gede banget sudah pasti manis ini banyak semut tuh segini beliau tidak fokus apalagi kalau fokus luar biasa sekali di sini ada tumpang apa namanya tumpang sari atau teman tumpang tindih tumpang sari bersama pohon belimbing juga nih luar biasa guys lihat belimbing baru dibungkus dan sebagian tidak dibungkus guys katanya males kebanyakan duit gila ini orang gila ini muridnya Bob sadino begini guys jangan belajar sama orang cerdas katanya lebih baik belajar sama orang bodoh biar jadi pengusaha setelah berusaha dan jadi pengusaha dia akan mempekerjakan orang-orang pintar begitu kata beliau Bob sadino muridnya nah kita di sini guys di saung panindengan namanya nih begini kalau pengusaha begini kopi dan ini buat nanti kita ngerujak luar biasa sekali sangat menginspirasi di usia muda beliau risen dari perusahaan dan memutuskan untuk bertani menjadi petani muda gitu kiat-kiat suksesnya karena beliau pikir Indonesia itu negara agraris ya negara petani betul betul jadi harga pupuk turunin bos ah iya ada pesan buat pemerintah nih harga pupuk turunin katanya karena mencekik ya terus kita ngejual juga nggak bisa mahal-mahal ini buah kasihan untuk pedagang jadi begitu teman-teman tolong untuk pemerintah setempat bukan pemerintah setempat sih pemerintah pusat yang punya pupuk diturunin lah harganya pasti semua petani setuju nih tentang pupuk karena harga pupuk semakin merjit dan kadang-kadang sudah mahal pupuk tidak ada gitu bingung juga saya nah seperti ini gas ini masih berantakan tadi mau dibabat cuman keburu gerimis ya cuacanya bergerimis nih saat ini kan imlek jadi gerimis guys nah ini dibungkus nih kalian masih kecil jadi beliau kemarin ada tugas di daerah mana kemarin bang Aceh dia ke Aceh jadi ditinggalin jadi tidak terawat ini ke Aceh selama satu bulan di sana juga mengurus perkebunan mungkin ada yang mau sekolah lihat burung perenjak masih ada di sini guys tuh bener-bener masih alami kan menjaga alam dia punya imbang di sini tuh mana burungnya di atas tuh guys jangan diambilin aja perenjak telah di legetan naik kan begini enak dengan denger ya yang baru gabung jangan lupa di subrek jaga kesehatan guys cuaca saat ini sedang tidak menentuk kebanyakan hujan nih santok pohon ini tidak dibungkus sama sekali tuh lihat banyak jambu-jambu dibiarkan saja karena beliau saat itu sedang ke Aceh katanya luar biasa luar biasa memang trik-triknya kata beliau jangan jadi orang pintar jadi orang bodoh saja karena kalau jadi orang pintar itu kebanyakan mikir enggak mau bergerak ya kalau orang bodoh langsung bergerak hasilnya gimana Iya bagus itu benar dia akan mempekerjakan orang-orang pintar buktinya dia dipanggil sampai ke Aceh guys ya luar biasa ini mutiara yang terpendam ini sebetulnya mutiara yang mobes hehehe oke guys nggak bisa di-edit ya videonya nanti saya tambahin musik aja malas yang edit-edit intinya pada video ini itu supaya anda bersemangat untuk berwirausaha buktinya seperti ini ditanpa editing ya paling nanti saya kasih musik aja ini satu pohon saja bisa sudah menghasilkan berapa duit ini satu pohon berimbing satu kuintal bagipul berapa juta kira-kira diuangkan 10.000 per kilo ya lumayan guys lihat kalau satu pohon satu juta berarti 10 pohon 10 juta guys sedangkan di sini lumayan banyak belakang ini luas banget nih kebunnya cuman kebelakang saya berani takut ada anak kondak bahaya tidak pakai sepatu safety itu jadi saya mending ngopi di sini berbincang-bincang menggali ilmu tentang pertanian itu jadi buat teman-teman jangan lupa di subscribe pohon durian juga ada bang berapa pohon masih percobaan ya durian musangking ada musangking musangking kita disini kan ada itu lai matahari oh lai matahari berarti Medan ya lai soalnya lai lai medan luar biasa guys jadi begitu ya yang mau nanam belimbing nanti kita akan ikuti prosesnya nih kita akan cek cara pencangkokan dan lain sebagainya banyak rahasia-rahasia disini tabir kepalsuhan banyak tabir yang harus kita ungkap dari pertanian belimbing ini karena dia dibiarkan begitu saja tuh lihat ini kotor dibiarkan ini ada ilmunya teman-teman kalau selalu dibersihkan juga kurang bagus katanya banyaklah ilmu-ilmu disini ilmu dari orang bodoh yang mempekerjakan orang-orang pinter gitu jadi pesan beliau jangan menjadi pinter dah jadi orang bodoh aja biar bergerak langsung kalau pinter kebanyakan mikir nggak maju-maju Oke begitu saja teman-teman ini sudah 7 menit waktunya jangan lupa di subrek ikuti terus perjalanan kami inspirasi-inspirasi usaha biar menjadi sukses ya guys terima kasih selamat pagi yang nonton pagi selamat siang nonton siang selamat malam ya nonton malam